Bismillahirrahmanirrahim cara setting MailChimp disini kita disuruh untuk login account setting pada menu extra dan apk silahkan bagi yang belum punya ini cara mendaftarnya jadi pada browsing mailchimp.com send up masukkan email username dan password disini password harus 8 karakter yang mana minimal ada huruf besar 1 terus kemudian ada karakter seperti titik koma slash bintang dolar dan seterusnya karakter spesial kemudian sudah passwordnya get started tunggu sebentar nah disini kita membuka untuk email buka tag klik inbox aktifasi mailchimp account klik pada activate account tombol klik I'm not a robot kita ketip kita ketip ini ini jenis bisnis kita selanjutnya selanjutnya kita masukkan masukkan website kita continue masukkan alamat masukkan alamat selanjutnya kita selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah benar ya kita masukkan data yang valid ya karena kita mau berbisnis di dunia online maka kita akan suguhkan alamat yang sesuai dengan domisili kita ini ada pertanyaan apakah kita memiliki list email subscriber ya jika ragu-ragu I'm not sure jika belum klik now dia kita meminta untuk dikoneksikan dengan salah satu akun medsos ya kita ambil jika tidak kita ambil maka kita langsung continue disini kita bisa melihat untuk memahami bagaimana penggunaan MailChimp selama satu menit lebih kurangnya klik ok let's do it disini disini ada apakah anda support online booking appointment jika iya klik yes apakah anda mengharapkan customer untuk bicara secara langsung melalui telepon atau online atau mengunjungi lokasi secara perorangan kita klik yes apakah anda make money off ya jadi contohnya disini itu menjual suatu produk digital nah disini pilihan mana statement yang akan kita sajikan kepada online saya mendapatkan atau mencetak atau memperoleh uang dari klik continue sudah selesai kita subscribe aja ini ada tips tips ya yang sangat bagus untuk diikuti jangan takut untuk membaca email subscribe dari para developer seperti MailChimp karena ini sangat membantu untuk meningkatkan kinerja kembali kepada pengaturan disini kita untuk login account setting selanjutnya pilih extras apk ini disini untuk extras untuk melihat apk yang diminta your apk disini ini kita klik kita kan belum punya ini grid ok ya ini apk kita kita copy kita copy semua ya jadi pastikan copy semua selanjutnya masukkan sini save all change save all change nah ini udah masuk ya kita tinggal setting untuk ini ada notifikasi ini harus upgrade ke THP 7 kita paikan dulu set address ini kita penuhi lagi country ID nya country Indonesia ambil ID Indonesia phone number disini untuk phone number ada dua pilihan saya sarankan menggunakan kabel telpon kabel kenapa demikian ya karena ini kalau untuk telpon kabel tentunya ada rumahnya tapi kalau mobile phone bisa juga kabur angin artinya rumahnya kadang disini kadang disitu ini akan kurang bagus untuk bisnis online anda local setting disini kita ambil local setting nya saya sih ingin garansi nya menggunakan dolar tapi kita ambilnya lokal disini Indonesia tapi untuk mantau bang tetap dolar terus kita setting timezone terus 7 untuk Indonesia Bangkok Asia Ho Chi Minh klik save all chains nah disini sudah selesai untuk setting dari MailChimp selanjutnya silahkan anda lanjutkan dengan untuk membuat chain page atau list setting seperti ini dan seterusnya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh